Lembah Tiga Malaikat Jilid 44. Kwik Soatkun benar-benar merasa gelisah sekali tapi dia pun mengerti, sekalipun ditanyakan lebih jauh pun belum tentu bisa memperoleh jawaban yang memuaskan, terpaksa dia hanya berjalan mondar-mandir dengan perasaan tak tenang. Berbeda sekali dengan sikap kakek berjubah panjang itu, dia nampak amat santai sambil bergendong tangan, dia mengamati keadaan sekeliling tempat itu. Mendadak ia membalikan tubuhnya dan menatap wajah Kwik Soatkun lekat-lekat kemudian katanya. Nona Kwik, apakah kau berharap bisa jumpa dengan majikan kami secepat mungkin benar, lebih cepat lebih baik. Kalau begitu, terpaksa aku akan menyiksa Nona sebentar ucapan tersebut segera membuat Kwik Soatkun menjadi tertegun. Katakan saja apabila benar-benar dapat membantu situasi, aku tak akan segan-segan, kakek berjubah panjang itu segera tersenyum. Harap Nona jangan salah paham, majikanku adalah seorang lelaki sejati. A-a-a-i, seandainya dia tidak memiliki jiwa ksatria yang begitu agung, bagaimana mungkin dia bisa hidup selama banyak tahun di sini? Apa yang kau inginkan? Cepat utarakan. Dari dalam sakunya kakek berjubah panjang itu mengeluarkan seutas kain hitam, kemudian katanya. Bukannya majikan kami sengaja berbuat sok misterius, sesungguhnya dia memiliki kesulitan yang terpaksa. Di saat Nona berjumpa dengannya nanti harap kau menutup matamu rapat-rapat. Andai kata dia ingin berjumpa dengan Nona, sudah pasti kain penutup matu di wajah Nona akan dilepas sendiri olehnya. Kau hendak menutupi sepasang mataku? Benar. Hanya saja hal tersebut bukan semacam kunci, kunci ini bisa mengendalikan manusia sejati namun tidak berlaku untuk manusia rendah. Setelah ku tutup matamu dengan kain tentu saja aku tak bisa mengikat sepasang tanganmu, setiap saat kau bisa melepaskan kain tersebut secara mudah. Cuma aku sangat berharap agar Nona dapat menepati janji dan jangan sampai membuka kain hitam tersebut, dengan demikin hal tersebut akan lebih bermanfaat bagi Nona sendiri. Cukup dilihat dari sikap misterius kalian, majikan dan pelayan, aku sudah benar-benar merasa tak keluk, tak usah diterangkan lebih jauh, silahkan saja turun tangan. Kakek berjubah panjang itu segera menutupi sepasang metu quick soat kun dengan secari kain hitam, kemudian katanya, Nona, aku hendak mengikat pula tubuhmu dengan sebuah tali silahkan saja diikat, aku pasrah saja terhadap semua tindakanmu itu. Dia merasa pinggangnya seperti dengan seutas tali, lalu di dalam waktu singkat tubuhnya sudah melambung ke tengah udara. Sekalipun sepasang metu quick soat kun tak bisa menangkap benda apapun, namun dia sudah menduga kalau tubuhnya sedang dikerak naik ke atas sebatang pohon yang amat besar. Benar juga, tak selang berapa saat kemudian dia merasa daun yang tebal menerpa sekeliling tubuhnya, sementara tubuh yang sedang dikerak naik pun segera berhenti. Sesudah itu terdengar seseorang berkata dengan nada berwibawa. Keselamatan Nona terjamin, kau tak usah khawatir kalau sampai terjatuh ke bawah. Quick soat kun mengerti, seandainya dia nekat juga untuk lalu membuka kain hitam penutup matanya itu, suasana pasti akan berubah menjadi amat tidak menyenangkan, terpaksa dia hanya bisa mengingat-ingat suara tersebut dengan seksama, dia berharap apabila bisa mendapat kesempatan di lain waktu untuk mendengar suara tersebut lagi, dia bisa menduga kedudukan maupun identitas orang ini. Setelah mengambil keputusan dalam hatinya, dia pun berkata, Boampua adalah seseorang yang berulang kali berhasil lolos dari kematian, soal mati hidup sudah tak pernah kupikirkan lagi di dalam hatiku. Suara yang berwibawa itu segera menghela nafas panjang. A.A.I., dunia persilatan memang penuh dengan jurang dan tebing yang berliku-liku, hati manusia sukar diduga dalamnya, namun di dalam dunia ini toh tetap terdapat manusia yang tidak kemaru akan harta, nama serta kedudukan, manusia bodoh yang tidak terpengaruh oleh kehebatan ilmu silat, dalam suasana semacam ini, dunia persilatan membutuhkan manusia-manusia seperti inilah untuk membangun kembali kebenaran serta keadilan di dalam dunia persilatan. Ucapan yang begitu gagah dan perkasa ini membuat Kuik Soatkun merasa amat kagun, tak tahan lagi dia berseru. Loci Ampua telah menyelamatkan jiwa Bo Ampua, budi kebaikan ini lebih tinggi daripada bukit, apabila kau hendak menetahkan sesuatu, Bo Ampua pasti akan melakukannya tanpa membantah. Asal kau mempunyai ingatan demikian, aku pun bisa merasa lega, cuma saatnya sekarang belum tiba, sahut suara yang berwibawa itu sambil tertawa. Perguruan tiga malaikat penuh oleh misteri dan segala macam keanehan, sekalipun Bo Ampua sudah mengalami kesemuanya itu, namun sekalipun sudah dilihat pun hanya dilihat dengan percuma, kalau aku diharuskan untuk membayangkan kembali, maka sama sekali tiada sisa kenangan yang berada di dalam benaknya. Persoalan yang terdapat dalam perguruan tiga malaikat punuh liku-liku yang suka diceritakan dalam sepatah dua patah kata saja, bagaimana mungkin masalahnya dapat kau pahami berdasarkan pengamatan yang sepintas lalu? Apabila kau memang benar-benar ingin menolong umat persilatan dari bahaya ini, kau boleh melakukan beberapa buah pekerjaan bagiku. Asal pekerjaan tersebut sanggup Bo Ampua lakukan sudah pasti akan ku lakukan tanpa membantah. Bagus sekali, di sini terdapat tiga pucuk surat rahasia, kau harus menyampaikan surat tersebut kepada mereka yang bersangkutan. Anggota perkumpulan Liji Pang kami sangat banyak, kami pun paling gampang. Mencari berita, asal aku dapat meninggalkan tempat ini, sudah pasti tugas yang Lo Chiampo berikan itu bisa diselesaikan dengan cepatnya. Masalah ini besar sekali sangkut pautnya, sambung suara yang selalu berwibawa itu lebih jauh, apabila tindakan ini pun tidak berhasil memporak-porandakan perguruan tiga malaikat, maka selanjutnya jangan harap ada keadilan dan kebenaran yang bisa dibicarakan lagi dalam dunia persilatan, kami orang-orang persilatan pun selamanya akan terjatuh di dalam cengkeraman kaum iblis dan jangan harap ada kesempatan untuk bisa bangkit kembali. Kedengaran menghantar beberapa pucuk surat ini adalah suatu pekerjaan yang amat gampang, padahal persoalannya menyangkut suatu keadaan yang amat besar, aku telah menunggu selama bertahun-tahun lamanya sebelum berhasil menemukan seorang manusia seperti kau. Masa untuk menyampaikan beberapa pucuk surat pun mempunyai arti yang begitu penting? Benar, persoalan ini penting sekali artinya, cuma kecerdasan dari si pengirim surat itu jauh lebih penting daripada ilmu silatnya dan surat itu pun harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, karena isinya menyangkut suatu masalah yang amat rahasia. Oleh karena itu, kau tak dapat menyuruh orang lain untuk menyampaikan surat ini, sebab bila berita ini sampai bocor maka jerih payahku selama ini pun akan sia-sia belaka. Boampu pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga. Bukan hanya berusaha dengan sekuat tenaga saja, bahkan harus disampaikan kepada yang bersangkutan, karena masalahnya bukan menyangkut mati hidup dari satu dua orang saja, melainkan menyangkut soal keselamatan dari segenap umat persilatan. Dan lagi, inilah kesempatan yang terakhir, oleh sebab itu usaha tersebut tak boleh sampai mengalami kegagalan. Tiba-tiba saja kuik soat kun merasa di atas bahunya telah diberi beban dan tanggung jawab yang amat besar. Tak tahan lagi dia berkata sambil menghela nafas panjang. Boampu akan berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki untuk bekerja, seandainya surat-surat tersebut tak bisa disampaikan kepada yang bersangkutan, aku lebih baik mati saja. Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya, Lociampua, dapatkah kau memberikan sedikit keterangan tentang persoalan ini, agar pikiran Boampu menjadi lebih terbuka? Orang itu termenung sebentar lalu berkata, Sudah banyak tahun aku berdiam di sini, aku tak tahu bagaimanakah keadaan dunia persilatan setelah dikacau oleh orang-orang Sam Sengbun, tapi aku percaya tiga orang yang menerima suratku itu masih ada di tempat semula, mengenai bagaimana caranya untuk menyampaikan surat tersebut, hal ini tergantung pada kecerdasan otakmu sendiri. Namun, ada satu hal perlu ku terangkan lebih dahulu, yakni setelah kau dihantar meninggalkan tempat ini, ada seseorang yang akan mewakilimu untuk mati, dengan demikian baru dapat mengelabdobi metu-metu dari pihak perguruan tiga malaikat. Siapakah yang akan mewakili aku untuk mati? Soal ini kau tak perlu tahu. Sekarang waktu lebih berharga dari segala galanya, untuk menyelamatkan kalian, jejakku sudah ketahuan dan orang-orang Sam Sengbun pun pasti akan mengirimkan jago-jago, jago lihainya untuk mencari jejakku, nah sekarang kau harus segera berangkat meninggalkan tempat ini. Apakah Bu Ampua masih boleh mengajukan beberapa buah pertanyaan baik? Tapi harus pertanyaan yang singkat dan jelas. Apakah Nyo Hang Leng dan Siautin juga ditolong oleh Loh Ciam Pua? Ya, semuanya sudah tertolong. Namun aku tak mampu melindungi keselamatan mereka, dapatkah mereka hidup lebih jauh? Kesemuanya itu tergantung pada kemujuran mereka sendiri. Bagaimana dengan Hong Bu Siang yang mengenakan pakaian serbah hitam itu? Dia pun sudah ditolong. Sedang Buyung Im Seng. Dia pernah memasuki kota batu di bawah tanah, setiap orang yang pernah ke situ pasti akan mengalami perubahan yang besar atas wataknya, hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh olehnya. Pertama tetap tinggal di dalam perguruan tiga malaikat, kedua memenjarakan diri, mengapa demikian? Nona, tak ada kesempatan lagi bagiku untuk menjelaskan persoalan ini kepadamu, sekarang kau boleh pergi. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Bila kau diliputi rasa ingin tahu, sehabis menyampaikan ketiga pucuk surat tersebut, otomatis kau akan memahami sendirinya semua masalah tersebut. Quick Soatkun merasa ada tiga pucuk surat yang disodorkan ke tangannya, segera diterima surat itu dan dimasukkan ke dalam saku. Dapatkah Lociampu memberitahukan namamu kepada Boampu pintanya kemudian? Sebelum rahasia ini terbongkar, aku tak ingin berjumpa dengan orang siapa saja, aku tak ingin memberitahukan kepada siapapun, anggap saja aku sebagai Bu Beng Lojin, kakek tanpa nama. Baik, kalau begitu Boapwe akan berangkat lebih dulu. Dia segera merasakan tubuhnya melayang di tengah udara dan meluncur ke arah bawah, tak selang berapa saat kemudian, kedua kakinya sudah menempel di atas tanah. Quick Soatkun sama sekali tidak melepaskan kain hitam yang menutupi matanya, dia masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Tak selang beberapa saat kemudian, matanya menjadi silau, si kakek berjubah hijau itu telah melepaskan kain hitam penutup matu tersebut. Quick Soatkun segera mengeripkan sepasang matanya yang bulat dan besar, kemudian tanpa sadar mendongakan kepalanya memandang sekejap ke atas pohon. Sambil tertawa kakek berjubah hijau itu tertawa. Majikan kami telah pergi jauh, nona tak akan bisa menyaksikan dirinya lagi, Quick Soatkun tersenyum. Walaupun aku tak bisa menyaksikan raut wajahnya, namun aku telah mendengar suaranya. Agaknya kakek berjubah hijau itu menaruh perhatian yang khusus terhadap majikannya itu, tanpa terasa serunya. Nona, bagaimanakah pendengaranmu terhadap majikanku ini? Pembicaraan di antara kami tidak berlangsung lama, lagi pula aku tak sempat melihat wajahnya, dari mana aku bisa tahu. Kau adalah satu-satunya orang yang berbicara paling banyak dengannya selama belasan tahun terakhir ini sambung kakek berjubah hijau itu lagi. Quick Soatkun menjadi tertegun. Jadi selama belasan tahun, dia tak pernah meninggalkan tempat ini? Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Benar kakek berjubah hijau itu mengangguk, tempoh hari, dia tak dapat pergi, kalau sekarang, dia tak ingin pergi. Quick Soatkun segera termenung beberapa saat lamanya, setelah itu berkata, Walaupun aku belum pernah menyaksikan wajahnya, namun kalau didengar dari nada suaranya, dia adalah seorang yang serius, berwibawa dan tegas, seolah-olah memiliki suatu kekuatan yang membuat orang tak bisa melawan kemauannya. Terhadap penilaian tersebut, tampaknya kakek berjubah hijau itu merasa sangat pusat, dia segera tersenyum. Betul, dia memang seorang manusia semacam itu setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Apakah dia telah menyinggung akan menyuruh aku untuk menghantarmu pergi dari sini? Tanda tanya. Quick Soatkun segera berpikir. Orang itu berpesan kepadaku agar merahasiakan kejadian ini, terutama tentang ketiga pucuk surat tersebut, lebih baik aku jangan menyinggung soal itu. Berpikir demikian, dia lantas mengiakan. Ya, dia bilang akan menyuruh seseorang untuk menghantarkan pergi dari sini, tapi aku tak tahu siapakah orang tersebut. Sudah pasti aku. Kecuali aku, di sini tiada orang yang kedua yang bisa diutus lagi. Mendadak Quick Soatkun jadi teringat akan sesuatu, kemungkinan besar orang yang akan menghantarnya pergi meninggalkan tempat itulah yang mungkin akan mewakilinya untuk mati, tanpa terasa ia menjadi tertegun. Tanpa sadar pula dengan sorot metu yang tajam, dia mengawasi wajah kakek berjubah hijau itu lekat-lekat. Sambil tersenyum kakek berjubah hijau itu segera menegur. Apa yang sedang kau lihat? Aku sedang mengamati dirimu. Aku mana sudah tua, jelek lagi, apa sih yang menarik untuk dipandang? Kau adalah satu-satunya orang yang mendampinginya selama ini, seandainya kau sampai mati, bukankan tiada orang yang akan merawat dirinya lagi? Kakek berbaju hijau itu segera tersenyum. Nona, kau tak usah membelak-balikan duduknya persoalan bila ingin berbicara, maksudmu, setelah menghantar kau turun gunung nanti, maka aku pun tiada harapan untuk hidup lagi. Bukan aku yang mengatakan demikian, jadi orang itu adalah majikanku. Ya, memang dia, ia bilang hendak mencari seseorang untuk mewakiliku mati. Paras muka kakek berjubah hijau itu segera berubah menjadi amat keren dan serius, katanya. Aku sudah tahu tentang hal ini dan aku harap Nona bersedia untuk menyaruh sebagai seseorang yang sama sekali tidak menarik perhatian, kalau tidak, sekalipun aku telah mengorbankan jiwaku untukmu, orang lain masih tetap akan menaruh curiga. Dengan pandangan yang tajam, kuik soat kun mengawasi wajah kakek berbaju hijau itu lekat-lekat, dia jumpai wajah si kakek tenang sekali, seakan-akan dia telah mengesampingkan soal memati hidupnya. Kenyataan ini membuatnya merasa amat kagum, segera tanyanya. Jadikah sudah tahu akan dirimu? Kami majikan dan pelai yang hidup berdua, kalau bukan majikan yang akan mati, tentu saja tinggal aku seorang. Tampaknya kau sama sekali tidak memikirkan masalah mati hidup tersebut di dalam hati. Nona, apabila saat kematian untuk seseorang telah tiba, maka dia hanya akan merasakan sedikit penderitaan, selama beberapa tahun ini kehidupan yang kami alami justru jauh lebih parah dan menderita daripada kematian. Kuik soat kun segera menghela nafas panjang. A-a-a-i, tapi kau rela untuk mengorbankan ciri, keagungan dan kebesaan jiwamu ini, sungguh membuat aku merasa kagum sekali. Kakek berjubah hijau itu tersenyum, tukasnya. Tak usah kita bicarakan tentang hal ini, sekarang kau boleh bertukar pakaian selesai berkata dia lantas membalikan badan siap berlalu dari tempat tersebut. Locian pual, berhenti kuik soat kun segera berseru memanggilnya dengan suara lirih. Kakek berjubah hijau itu berhenti. Ada urusan apa tanyanya? Kau tak usah menyingkir. Apakah kau suruh aku menikmati tubuhmu yang indah dan mempesonakan hati itu seru si kakek berjubah hijau itu sambil tersenyum? Bagi seorang tokoh berjiwa besar dan berperasaan agung seperti kalian, kendatipun dapat menyaksikan seorang gadis dalam keadaan telanjang bulat pun, aku percaya kalian pasti tak akan terangsang. Baik, aku akan duduk di sini dan tak akan melihatmu lagi, sekarang kau boleh bertukar pakaian. Selesai berkata, dia lantas memejamkan matanya dan duduk bersilat tanpa berkutik lagi. Aku tidak mempunyai pakaian untuk ditukar, nampaknya terpaksa harus mengacaukan rambutku sambil melumuri wajah dengan lumpur. Entah bagaimanapun dandananmu nanti, yang penting jangan samati menarik perhatian orang lain untuk kasih kakek cepat. Sementara mulutnya berbicara, sepasang matanya masih tertutup rapat-rapat. Pelan-pelan kuik soat kun melepaskan pakaiannya dan mengenakan secara terbalik, rambutnya dibikin kusut lalu dibuat sebuah konde dan mencoreng-coreng wajahnya dengan lumpur. Selama ini dia mengawasi kakek berjubah hijau itu tanpa berkedip, dijumpainya kakek tersebut benar-benar memejamkan matanya rapat-rapat dan sama sekali tidak menggerakkan biji matanya barang sekejap pun, tanpa terasa kembali dia berpikir. Orang ini benar-benar seorang lelaki yang jujur dan sejati. Selesai berdandan, kuik soat kun baru menghela nafas panjang sembelari berkata, Lociampua, aku telah selesai berdandan. Saat itulah si kakek berubah hijau itu baru membuka matanya dan mengawasi dandanan kuik soat kun sekejap, kemudian sambil berdiri dia berkata, Kalau begitu, mari kita berangkat bagaimana dengan dandananku sekarang? Ya, apa boleh buat, di tempat ini tiada pakaian yang bisa ditemukan, terpaksa harus seadanya. Menyaksikan sikapnya yang begitu tenang dan hambar, sekan akan menganggap dirinya seperti rumput atau pohon saja, tak tahan kuik soat kun bertanya lagi. Lociampua, apakah aku adalah seorang perempuan yang berwajah amat jelek? Kau tidak jelek, tapi aku pun tak dapat menilai kau amat cantik, sebab aku belum pernah memikirkan soal kecantikan atau kejelekan seorang wanita. Bila kau tak dapat membedakan cantik dan jeleknya seorang perempuan, hal ini menunjukkan kalau dalam hatimu tidak terdapat suatu patokan tertentu mengenai wanita. Kakek berjubah hijau itu segera tersenyum, tukasnya. Justru karena di dalam hatiku tidak terdapat patokan mengenai hal tersebut, maka aku pun tak bisa menentukan apakah kau cantik ataukah jelek. Kwek soat kun menghala napas panjang. Aai, apabila seseorang telah berada dalam keadaan seperti ini, mungkin dia sudah tak dapat dikatakan sebagai seorang manusia lagi. Kalau bukan manusia, lantas apa namanya tanya si kakek berjubah hijau itu sambil tertawa hambar. Malaikat, rasanya hanyalah malaikat yang tak akan tergoda oleh bujuk rayu serta rangsangan pelbagai nafsu, buktinya kalian majikan dan pelayan berdua sama sekali tidak tertarik oleh segala sesuatu yang berada di sekitar kalian. Sudah kelewat lama kami hidup berdampingan dengan rumput dan pepohononan, manusia yang kami saksikan selama ini pun hanya manusia-manusia kejam berhati busuk, jahat dan dingin, kalau dibilang mereka semua adalah manusia, aku rasa hal ini hanya akan menodai arti suci yang sesungguhnya dari manusia itu sendiri. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Tidak banyak waktu yang tersedia buat kita, soal-soal semacam itu tak usah kita bicarakan lagi. Tiba-tiba kakek berjubah hijau itu menunggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, sebetulnya kalian berdua bisa saja meloloskan diri dari bencana kali ini, sungguh tak nyana kalian jauh-jauh datang kemari tak lain hanya ingin menghantar kematian saja. Mendadak terdengar seseorang berkata dengan suara dingin. Meskipun yang tertimpa musibah sukar meloloskan diri, namun saudara sendiri pun berada di dalaman caman bencana besar. Dengan perasaan terkejut, manusia berbaju hijau itu membentak nyaring. Siapa di situ? Aku seseorang menyahut dengan suara yang dingin bagaikan es seorang manusia berbaju hitam yang mengenakan kain cadar berwarna hitam, pelan-pelan munculkan diri. Kwik Soatkun merasa suara orang itu amat dikenal olehnya, seperti orang yang telah menyelamatkan dirinya. Siapakah kau bentak manusia berbaju hijau itu lagi? Pelan-pelan manusia berbaju hitam itu melepaskan kain cadar yang menutupi wajahnya dengan jenggot panjang yang menghiasi dagunya. Sekalipun belum pernah menjumpai raut wajah orang ini, paling tidak ia pernah mendengar dari gurunya yang melukiskan bahwa dia adalah Buyung Tiang Kim, Buyung Tai Hiap yang amat termasuhurnamanya dalam dunia persilatan itu. Manusia berjubah hijau itu kelihatan agak gemetar, kemudian sambil mendongakan kepalanya dia tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, Buyung Tiang Kim, sudah lama mati dengan metu kepala sendiri lohu menyaksikan peristiwa tersebut, kau tak usah mencatut wajahnya untuk berjumpa lagi denganku, memangnya kau anggap masih bisa membohongi lohu? Kau telah membunuh Buyung Tiang Kim dan mencatut namanya untuk mengundang 36 orang jago lihai dari seluruh dunia persilatan untuk bersama-sama merundingkan masalah besar dunia persilatan, namun dalam perjamuan tersebut, diam. Diam ia mencampurkan obat pemabuk di dalam arak hingga merobohkan mereka semua, di mana orang-orang itu kau sekap secara terpisah dan dipaksa untuk menyerahkan ilmu silatnya, kemudian mengurung mereka semua di kota batu bawah tanah, bukan begitu seru manusia berbaju hitam itu dengan suara dingin tapi serius. Manusia berjubah hijau itu tertawa dingin. Apakah kau ingin memancing lohu untuk mengikuti peristiwa tersebut, sehingga semua jago persilatan yang menyembunyikan diri dalam hutan dapat mendengarkan hal ini jengeknya? Selama banyak tahun ini aku sudah mengetahui latar belakang yang sesungguhnya, kira kerjamu sangat rahasia dan teliti, toh ada yang bocor juga. Pertama kau tak pernah menyangka kalau aku masih hidup di dunia ini, sekalipun kau enggan untuk mengungkapkan latar belakangnya aku toh bisa memberitahukan kesemuanya ini kepada mereka. Kau hanya ingin jelasnya saja tukas manusia berbaju hijau itu cepat. Ingin jelas tentang apa? Hasil akhir dari peristiwa ini seru manusia berbaju hijau itu dingin, sekarang kau. Sudah bukan tandinganku lagi, di dalam seratus gebrakan saja aku sudah dapat merenggut selembar nyawamu. Dengan cepat manusia berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil tertawa. Kau telah membunuh Hang Yatojin, melukai Kiyuchi Moang, sekarang tenaga dalammu sudah mengalami kerugian yang besar sekali, itu berarti kau sudah tak berkemampuan lagi untuk membinasakan diriku. Inikah saat yang kau nantinantikan seru manusia berjubah hijau itu sambil tertawa dingin? Yah, inilah persiapan yang memang kuatu sahut manusia berbaju hitam itu. Kemudian setelah berhenti sejenak, bentaknya keras-keras. Lepaskan kain cadarmu sekarang. Dalam saat dan keadaan seperti ini aku rasa tak perlu untuk merahasiakan identitasmu lagi. He eh, he eh, he eh, sekalipun ku lepaskan kain cadarku, apapula yang bisa kau lakukan jengek manusia berjubah hijau itu sambil tertawa dingin. Pelan-pelan dia melepaskan kain cadar yang menutupi wajahnya itu. Kuik Soatkun mencoba untuk mengawasi orang itu dengan seksama, betul juga, dia adalah majikan dari kota batu di bawah tanah. Pelbagai persoalan yang semula masih memenuhi benaknya, dalam waktu singkat banyak yang dipahami olehnya, tentu saja masih banyak terdapat persoalan aneh yang tidak bisa dipahami olehnya. Dengan sorot metu yang amat tajam manusia berjubah hitam itu menatap wajah manusia berjubah hijau itu lekat-lekat, berapa saat kemudian dia berkata. Walaupun kau telah berusaha dengan susah payah, sayang sekali kau belum berhasil merubah wajahmu sehingga mirip sekali dengan wajah asliku. Kemudian setelah mendehem beberapa kali, sambungnya. Konon kau telah mencari banyak sekali yang berperan pula dengan wajah macam kau, entah berita ini benar atau tidak. Mendadak berkumandang suara benturan yang amat keras, blaaam. Kiu Cimuang yang sedang berdiri sambil memegangi perut itu jatuh terjengkang ke atas tanah. Manusia berbaju hitam itu berpaling dan memandang sekejap ke arah Kiu Cimuang, kemudian ujarnya lagi sambil menghela nafas panjang, kedua orang itu kupancing dengan akal agar datang kemari, tapi akhirnya harus mengalami nasib seperti ini. A.A.I. berbicara yang sebenarnya, Siaw tebenar-benar merasa bersalah dan harus minta maaf, tapi kedua orang ini sudah terlalu banyak melakukan kejahatan sepanjang hidupnya, kalau sampai tewas di tangan orang lain, sesungguhnya hal mana sudah merupakan sesuatu kejadian yang sewajarnya. Manusia berbaju hijau tertawa-tawa. Ha-ha-ha, ha-ha-ha. Bu Yung Tiang Kim, manusia dalam dunia dewasa ini pasti tahu kalau kau adalah seorang pendekar besar yang amat sukar dihadapi, padahal kau adalah seorang tokoh manusia yang licik, berbahaya dan serakahnya bukan kepalang, egoismu terlampau besar. Sementara manusia berbaju hitam itu hendak menjawab, mendadak terdengar seseorang berseru keras. To aku. Sesosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa meluncur mana dari atas pohon. Orang itu bungkuk dan berwajah penuh codet, dia tak lain adalah Tiong Chiu It Kiam, jago pedang dari Tiong Chiu, Seng Chusian. Ruapanya Seng Chusian tak sanggup menahan gejolak emosinya setelah menyaksikan manusia berbaju hitam itu melepaskan kain cadar mukanya, karena itu dia lantas melompat turun dari tempat persembunyiannya dan menampakkan diri. Manusia berbaju hitam itu mendehem pelan, kemudian tanyanya. Kau adalah Siaw Te adalah Seng Chusian, to aku, apakah kau sudah tidak kenal lagi denganku? Aku masih dapat mengingat suaramu. Semte, Nyote semuanya berada di sini, sayang Sute entah telah pergi kemana. Konon dia telah menyelunduk masuk ke dalam perguruan tiga malaikat untuk mencari jejak to aku. Sementara itu Kyo Jitaisu, Lui Hua Hang dan lain-lainnya telah bermunculan dari atas pohon dan sama-sama menampakkan diri di sisi arena seru mereka hampir bersamaan waktunya. To aku, kau membuat kami benar-benar merindukan dirimu buyung tiangki menghembuskan napas panjang. Selama 20 tahun belakangan ini kalian pasti sudah banyak menderita. Asal to aku masih hidup di dunia ini, sekalipun Siaw Te sekalian harus menderita lagi juga tak menjadi soal, sahut Seng Chusian cepat. A-a-a-i, kendatipun hubungan kita bagaikan saudara sendiri, namun kalian masih belum begitu memahami tentang toakomu. Nama besar to aku termasuhur di kolong langit, siapakah yang tidak menaruh hormat dan segan kepadamu. Kami sebagai saudaramu benar-benar ikut berbangga hati buat to aku, seru Lui Hua Hang pula sambil tertawa. Buyung tiangkim tertawa getir. Setiap orang di dunia ini tahu kalau buyung tiangkim adalah seorang pendekar besar, tapi agaknya mereka semua telah melupakan satu hal. Soal apa Kiyu Jitai Su segera bertanya. Sifat manusia di dunia ini tiada seorang pun yang bisa menyamai buyung tiangkim, seperti dalam berita, sebab apa yang dilukiskan bukan manusia, melainkan dewa. Tapi to aku memang dewa kata Lui Hua Hang. Buyung tiangkim menghela nafas panjang. Kalian bersabarlah lebih dulu, pasti akan kalian saksikan raut wajah asli dari toakomu. Sebelum Lui Hua Hang sempat mengucapkan sesuatu, Sen Cusian telah mencegah dengan berkata, Gou Te, saat ini bukan saatnya bagi kita bersaudara untuk mengingat-ingat masa silam. Sementara itu buyung tiangkim telah mengalihkan sorot matanya ke wajah manusia berbaju hijau itu, kemudian pelan-pelan berkata, Mereka adalah beberapa orang saudara angkatku, hubungan batin mereka terhadap diriku amat mendalam, mereka hanya mengetahui akan nama pendekar namun tidak mengetahui akan perbuatan jahatku, bila kau ingin memberitahukan kepada mereka katakan saja secara berterus terang. Manusia berjubah hijau itu tertawa dingin. Dengan bersusah payah kau membangun naam pendekarmu, apakah tidak khawatir kalau nama pendekarmu itu sampai punah dalam sekejap mata? Dengan wajah sedih buyung tiangki menghela nafas panjang. Aaai, sudah lama aku memikirkan persoalan ini dan sekarang telah berhasil ku pecahkan, aku tak dapat merahasiakan semua kejahatanku terhadap pandangan metu serta pendengaran semua orang di dunia ini, cepat atau lambat persoalan ini dapat terungkap juga dalam dunia persilatan, oleh sebab itu soal nama bukan menjadi ancaman yang berat bagiku. Manusia berjubah hijau itu mengalihkan sorot matanya dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya. Selain ketiga orang saudaramu, masih adakah orang lain yang bersembunyi di dalam hutan? Ada. Cuma hanya di antaranya yang tidak ku ketahui. Suruh mereka semua keluar dari tempat persembunyiannya. Bu Yung Tiang Kim segera berpaling ke arah dalam hutan, lalu berseru dengan lantang. Pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang sukar ditemui, kalau toh kalian sudah berdatangan semua di sini, mengapa tidak segera munculkan diri ke tengah arna untuk mengikuti jalannya peristiwa dengan lebih seksama? Bila kalian telah ditakdirkan akan mati, kendatipun bersembunyi di dalam hutan pun tak akan bisa lolos dari ancaman maut itu. Baru selesai dia berkata, si Dewa Ular Tong Lim sudah melompat turun lebih dahulu dari atas pohon. Menyusul kemudian Kuik Soat Kun, Nyol Hang Leng, si kaitan sakti Pao Heng, bersama-sama pula munculkan diri dari balik hutan. Mencorong sinar tajam dari balik mati manusia berjubah hijau itu sesudah menyaksikan kehadiran Nyol Hang Leng, setelah diperhatikan sejenak ujarnya. Kau belum mati. Betul, harus disayangkan tusukan pedang orang itu agak miring sedikit sehingga meninggalkan selembar jiwaku. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Siapa yang telah menyelamatkan jiwamu? Tanya manusia berbaju hijau itu sesudah termenung sejenak. Aku jawab Bu Yung Tiang Kim, kalau di waktu-waktu lampau aku bekerja karena mempunyai tujuan tertentu, maka kali ini ku tolong selembar jiwanya tanpa disertai dengan tujuan apapun. Nyol Hang Leng menghela nafas panjang, memandang ke arah manusia berjubah hijau itu, katanya. Lo Chiam Pua, sebenarnya siapakah kau? Mengapa kau harus menyaru sebagai Bu Yung Tiang Kim? Kalau begitu apa yang pernah kau ucapkan sewaktu berada di kota batu tempoh hari hanya bohong belaka? Manusia berjubah hijau itu tertawa hambar, seperti menjawab tapi bukan menjawab. Dia berkata, Mana Bu Yung Im Seng? Sekarang dia berada di mana? Entahlah Nyol Hang Leng menggelengkan kepalanya berulang kali, manusia berjubah hijau itu menggetarkan pedangnya lagi, kemudian berkata, Nak, beritahu kepadaku, masih ada siapa lagi dalam hutan sana? Hanya beberapa orang ini saja yang datang bersama denganku, manusia berjubah hijau itu mendengus dingin, serunya kemudian. Bu Yung Tiang Kim, sebelum kita turun tangan, terlebih dahulu kita harus menjanjikan sesuatu hal. Baik. Katakanlah lebih dahulu, asal hal itu cocok dan pantas, tentu akan kukabulkan. Lohu sangat memahami tentang dirimu, Andai kata kau unggul di dalam pertarungan ini, maka jangan harap mereka bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Bagaimana seandainya kau yang menang? Lohu tak ingin melakukan perbuatan yang mengingkari perasaanku sendiri, andai kata aku menang, maka kalian hanya mempunyai dua buah jalan yang bisa ditempuh, pertama adalah mati di tanganku dan kedua kalian akanku sekap di dalam kota batu di bawah tanah. Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak dia melanjutkan. Gunung sukar dipindahkan, watak sukar dirubah, walaupun kau buyung tiangkim telah berpikir selama puluhan tahun lamanya, namun setelah menghadapi keadaan yang kritis, aku rasa watak aslimu belum juga dirubah. Menurut pendapat mua ucap buyung tiangkim, lebih baik kita saling mengungkap rahasia kita agar mereka pergi meninggalkan tempat ini, sebab apabila kita sampai bertarung kembali, sudah pasti pertarungan tersebut menentukan mati hidup kita, entah siapa saja yang berhasil meraih keunggulan, mereka semua telah pergi jauh, rahasia dalam perguruan tiga malaikat serta watak yang sebenarnya dari buyung tiangkim juga akan bersama mereka tersiar dalam dunia persilatan. Buyung tiangkim termenung sambil berpikir sebentar, kemudian serunya. Sebuah ide yang sangat bagus cuma ada satu hal aku masih merasa tak berlega hati. Dalam hal apa? Anak buahmu sangat banyak dengan penjagaan yang amat ketat. Walaupun mereka dapat meninggalkan hutan ini, belum tentu bisa muncul kembali dalam dunia persilatan dalam keadaan selamat. Lohau mempunyai sepotong lencana Sengpei, asalkan mereka membawanya di dalam saku, tak mungkin orang-orang Sam Sengbun akan menghalangi kepergian mereka. Sementara pembicaraan masih berlangsung, dia sudah mengeluarkan sepotong lencana emas dan dilemparkan ke tangan Nyol Hang Leng. Buyung tiangkim memandang sekejap ke arah Sengpei tersebut kemudian berkata, Eh, tak salah lagi, memang lencana yang berkuasa paling tinggi di dalam perguruan tiga malaikat, Nona harus menyimpannya secara baik-baik. Sudah kau lihat dengan seru manusia berjubah hijau itu sambil tertawa. Di dalam perguruan tiga malaikat terdapat tiga buah lencana Sengpei, dan semua lencana tersebut akulah yang membuatnya. Siapa pula yang mendirikan perguruan tiga malaikat itu? Buyung tiangkim termenung sambil berpikir beberapa saat, kemudian sahutnya. Aku, Toa Kului Hua Hang segera berseru, kau tak boleh seperti sengaja terikat semua dosa tersebut di atas pundakmu, kalau badan mah tak akan lolos dari kematian selewatnya seratus tahun, tapi nama besarmu, kesadaran tubuhmu. Aku tahu, semua yang kau katakan merupakan kata-kata yang sesungguhnya tukas buyung tiangkim cepat. Sudah belasan tahun lamanya kami mengikuti Toa Kului, mengapa selama ini tak pernah menyaksikan kalian melakukan kejahatan? Bila seseorang dapat diketahui semua kelakuannya, bagaimana mungkin orang itu bisa dianggap sebagai seorang manusia laknat yang besar? Lui Hua Hang menjadi tertegun, serunya tertahan. Toa Kului Hua Hang segera berseru, A-A-A-I, Gou Teh tak usah emosi tukas buyung tiangkim sambil menghela nafas panjang, dengarkan perkataanku dengan hati yang sabar aden kau akan mengetahui segala sesuatunya dengan jelas. Sesungguhnya buyung tiangkim yang bernama besar di dalam dunia persilatan tak lebih hanya seorang manusia yang menggunakan nama pendekarnya untuk menutupi keserakahan serta sifat egoisnya. Buyung tiangkim tidak memperdulikan Lui Hua Hang lagi, kembali dia berkata, Kepandaian silatku yang terutama adalah menguasai berbagai macam ilmu sakti yang ada di dunia ini, tentu saja hal tersebut pun mempunyai alasan yang amat besar, yakni aku selalu menuntut balas jasa setiap kali aku telah menolong seseorang, aku selalu berupaya untuk memaksa orang lain agar menyerahkan ilmu silatnya. Seandainya orang itu tidak bersedia menyerahkan ilmu silatnya tanya Seng Cusian. Kalau sampai begitu maka akan kugunakan berbagai macam care yang bisa kutempuh, tak bisa kugunakan kelembutan, akan kugunakan kekerasan atau menyerang kelemahannya. Sepanjang hidupku, sudah beratus macam ilmu silat yang berhasil ku pelajari dan selama ini belum pernah aku menderita kekalahan sekalipun. Seng Cusian menghela nafas panjang, katanya kemudian. Perkataan dari To'ako masuk di akal juga, karena sejak dulu sampai sekarang memang belum pernah kujumpai ada manusia seperti To'ako yang boleh dibilang menguasai hampir semua kepandaian silat yang ada di dunia ini. Ya, semenjak To'ako berkenalan dengan kami semua, kau belum pernah mempunyai banyak waktu untuk mempelajari ilmu silatmu, namun kepandaian silat yang To'ako miliki justru sehari demi sehari bertambah maju terus kata Kyoji Taisu. Asal kalian sudah percaya, hal ini lebih baik lagi. Selama banyak tahun aku selalu mendumpleng pada nama besarku itu, lama-kelamaan liang simku mulai tak tentram, aku ingin menghapuskan nama besarku dari buyung tiangkim tersebut dan berharap umat persilatan yang sesungguhnya, dengan demikian aku pun bisa mati dengan perasaan lebih tenang. Setelah selesai mendengar perkataan dari To'ako ini, tiba-tiba saja dalam hati kecil Siawte muncul suatu pikiran yang sangat aneh, seru sengcusian. Jangan memanggil aku sebagai To'ako, aku tidak pantas menjadi To'ako kalian, juga tak usah menaruh perasaan sanksi kepada aku. Aku telah menerima sanjungan dan hormat dari segenap umat persilatan, tapi kalau dipikir lebih cermat, sesungguhnya sanjungan tersebut jauh lebih menyiksa daripada diriku, seandainya yang mencaci maki diriku dengan kata-kata yang gagah dan terbuka, mungkin perasaanku akan jauh lebih baikan. Setelah menatap wajah sengcusian sekian lama, sambil tersenyum kembali dia berkata, apa yang sedang kau pikirkan? Katakan saja berterus terang. Sebelum berjumpa dengan To'ako, Siaw Teh merasa sangat memahami tentang diri To'ako, namun setelah berjumpa To'ako sekarang, Siaw Teh justru merasa seakan-akan sama sekali tidak mengetahui tentang diri To'ako, kendatipun telah kupikirkan dengan lebih seksama, namun benaku masih tetap seperti kosong melompong. Betul. Pada hakikatnya kalian seperti sama sekali tidak tahu tentang diriku. Yee-aa, memang begitulah kalau dipikirkan dengan seksama ucap sengcusian lagi. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh. To'ako, apa pula yang terjadi dengan buyung imseng? Seingat Siaw Teh, dalam gedung keluarga buyung yang amat luas itu rasanya belum pernah terdapat majikan perempuan. Ya, sesungguhnya dia memang bukan putraku, ucap buyung tiang kim pelan. Kalau begitu ada orang yang sengaja mencatut namamu serului huahang cepat. Kalau begitu surat wasiat dari To'ako juga merupakan surat wasiat yang dipalsu orang sambung Kyojitaisu pula. Surat itu aku yang tulis, sebab waktu itu aku tidak tahu kalau masih bisa hidup hingga kini, oleh karenanya aku membutuhkan seseorang untuk membalaskan sakit hatiku. Maka kau pun membuat sepucuk surat dan mengakui bocah itu sebagai putramu, kemudian kau menciptakan gelombang besar pula dalam dunia persilatan kata sengcusian lagi. Dengan sedih buyung tiang ke menghela nafas panjang. Aai, gara-gara aku, kau jadi bungkuk dan cacat wajah, 20 tahun lamanya harus hidup menderita dan tersiksa. Walaupun tubuh siyaute harus hancur, aku tak pernah merasa sayang, sebab kita memang mempunyai hubungan yang amat erat, tapi mengapa pula kau harus membohongi semua umat persilatan yang berada di dunia ini sehingga mereka harus mengorbankan jiwanya gara-gara ingin berziarah di depan makamu. Sebenarnya apa maksud tujuanmu? Kalau soal ini mah jangan kesalahkan kepada ku ucap buyung tiang kim sambil tertawa getir. Kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah manusia berjubah hijau itu, dia menambahkan. Kesemuanya ini merupakan buah dari rencana busuknya, manusia berjubah hijau itu tertawa dingin, katanya dengan cepat. Orang-orang itu semuanya merupakan umat persilatan yang menaruh hormat kepadamu, mereka pun sangat menaruh perhatian terhadap mati hidupmu. Andai kata aku tidak mempergunakan care yang keji itu agar umat persilatan menganggap kuburan buyung tiang kim sebagai tempat pembantaian yang mengerikan, hingga akibatnya atas permufakatan semua orang, kuburan itu dibongkar, siapa yang tahu kalau kuburan tersebut sesungguhnya kosong? Dan andai kata umat persilatan tidak dibikin sampai tercengang dan curiga, bukankah semua rencanamu itu sia-sia belaka? Buyung tiang kim tertawa hambar. Betul, itulah sebabnya banyak orang yang dikirim untuk menjaga kuburanku sehingga setiap orang yang berkunjung ke situ terbunuh dan nama besarku pun tetap dihormati orang dalam dunia persilatan. Sengcusian menghembuskan napas panjang, tukasnya tiba-tiba. Benar-benar suatu tindakan yang sangat keji, betul-betul suatu perbuatan yang rendah dan memalukan. Dengan cepat dia menyambar jubah sendiri dan memotong ujung jubah tersebut dengan pedangnya, kemudian katanya lagi, Kami sudah tertipu selama belasan tahun, selama ini kami menyanjung dirimu sebagai malaikat, siapa tahu kau tak lebih adalah seorang gembong iblis yang rendah keji dan berhati buas, mulai hari ini kau sengcusian putus hubungan persaudaraan denganmu. Lui Hu Ahong menggaris pula permukaan tanah dengan ujung pena bajanya, kemudian berkata pula, Lui Lung Go juga menggaris tanah memutuskan hubungan denganmu. On Mi Tohut ucap Ki Jai Tai Su pula, Pin Cheng sudah puluhan tahun lamanya menghormati dirimu sebagai Toako, tak taunya kau adalah jejadian iblis, sungguh mengecewakan. Sungguh mengecewakan. Sengcusian mengayunkan tangan kirinya dan melemparkan ujung jubah tersebut ke wajah Buyung Tiang Kim. Ternyata Buyung Tiang Kim sama sekali tidak berkelit, dia membiarkan ujung baju itu menghajar di atas wajahnya keras-keras. Pla'a'a'ak rupanya sengcusian telah menyertakan pula tenaganya yang besar sewaktu melemparkan ujung jubah tersebut ke depan tadi. Buyung Tiang Kim tertawa kaku. Aku memang tak pantas menyebut saudara dengan kalian, sebab kalianlah pendekar-pendekar sejati, harga diri serta kebersihan dari seseorang memang tak bisa dinilai dari keberhasilannya dalam permainan ilmu silat. Sorot matanya memandang sekejap ke arah Sengcusian, Ki Uji Tai Su dan Lui Hua Hang dengan sayu, kemudian sambungnya lebih jauh. Aku harap kalian bertiga sudi memberi sebuah kesempatan kepadaku agar aku melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi dunia persilatan, kemudian aku dapat menghabisi diriku sendiri untuk menebus dosa-dosaku itu. Apa yang hendak kau lakukan tegur Sengcusian dengan suara dingin? Kalau ilmu silatnya harus dibandingkan dengan Buyung Tiang Kim maka keadaannya ibarat orang dewasa dengan bocah cilik, selisihnya masih berapa ratus kali, namun kegagahan, kejujuran dan kesetiakawannya justru membuat Buyung Tiang Kim merasa rendah diri dan maju untuk bertatap muka dengannya. Pelan-pelan dia menundukkan kepalanya rendah-rendah, kemudian menyahut pelan. Aku hendak menghancurkan perguruan tiga malaikat, agar dunia persilatan dapat menjadi tenang kembali. Mendadak ia mendongakan kepalanya lagi, dengan sorot metu yang tajam ditatapnya manusia berjubah hijau itu lekat-lekat, kemudian menegur. Apakah kau masih dapat menemukan care lain untuk menakut-nakuti diriku? Kalau tiada care yang bisa kau temukan, lebih kita bertarung mulai sekarang juga. Sebelum manusia berjubah hijau itu sempat menjawab, Sengcusian telah berkata duluan. Jangan bertarung lebih dulu, dalam hati kecilku masih terdapat beberapa persoalan yang mencurigakan hatiku, aku harap kau bisa menjawab dengan sejelasnya. Sekilas perasaan gelisah menghiasi wajah buyung Tiang Kim, namun hanya sekilas saja sudah pulih kembali di dalam ketenangan. Baiklah, kau boleh bertanya ucapnya kemudian. Aku tahu bahwa waktu sangat berharga bagimu, aku berharap kau bisa memberikan jawaban secara sederhana dan sejujurnya. Buyung Tiang Kim tersenyum. Tanyakan saja sekehendakmu, aku akan memberikan jawaban yang memuaskan dirimu. Sebenarnya siapakah buyung Im Seng itu? Buyung Tiang Kim segera mengalihkan matanya ke wajah manusia berjubah hijau itu, kemudian menyaut putranya. Begitu ucapan tersebut diutarakan, semua orang yang berada di sana menjadi amat terperanjat, sorot metu semua orang pun bersama-sama dialihkan ke wajah manusia berjubah hijau itu. Sambil berseru tertahan Seng Cusian bergumam. Wah, tampaknya persoalan ini sangat kelam. Tapi dia sendiri pun mungkin kurang begitu jelas ucap buyung Tiang Kim lagi. Manusia berjubah hijau itu tertawa dingin. Heeh, 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 eh, seandainya lohu benar-benar tidak tahu, bagaimana mungkin mereka bisa lolos dengan selamat. Oha, rupanya kau sudah tahu akan soal ini seru Nyo Hang Leng pula, aku heran kalau dia hanya menaruh curiga saja, setelah buyung Tiang Kim lagi, aku rasa dalam hati kecilnya belum dapat meyakini kalau buyung Im Seng sebenarnya adalah putranya sendiri. Tapi dia sangat baik terhadapnya bantah Nyo Hang Leng. Sekilas perasaan gusar menghiasi wajah manusia berjubah hijau itu, sambungnya dingin. Seandainya bukan kasih budak busuk, semua persoalan yang lohu atu pun tak bakal terjadi perubahan seperti sekarang ini. Buyung Tiang Kim tertawa terbahak-bahak tukasnya. Sekarang, tentunya kau sudah tahu bukan, buyung Im Seng sesungguhnya adalah putramu sendiri, walaupun dia tidak terluka di tanganmu, namun ia terluka oleh rencanamu sendiri. Inilah yang dinamakan hukum karma. Sekalipun manusia berjubah hijau itu ingin berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya, toh tak mampu juga untuk mengendalikan perasaan hatinya yang bergetar keras, tak tahan dia berseru. Sekarang dia berada di mana? Bagaimana dengan keadaan lukanya? Lukanya sangat parah, dia telah lohu senunyikan di suatu tempat yang amat rahasia, berbicara sampai di situ, mendadak saja dia membungkam dalam seribu bahasa. Buyung Tiang Kim seru manusia berjubah hijau kemudian, apaku bilang tadi, kalau sudah menjadi anjing maka tak akan bisa merubah kebiasaannya untuk menjilat kendati pun sudah diberi makanan enak. Sampai kinipun kau masih tetap menggunakan akal muslihat untuk menghadapi orang. Sebenarnya dia adalah seorang bocah biasa kata Buyung Tiang Kim, tapi justru karena orang di dunia ini salah menganggapnya sebagai putra Buyung Tiang Kim, maka dengan cepatnya dia pun menjadi seorang manusia termasuhur dalam dunia persilatan, tapi nyatanya dia justru selalu kabur dan tersiksa akibat tekanan dari ayahnya sendiri, ya, boleh dibilang peristiwa saling bunuh-membunuh antara kalian ayah dan anak merupakan kejadian maha aneh di dunia persilatan dewasa ini. Aku tahu akan maksud hatimu itu kata manusia berjubah hijau tersebut sambil tertawa dingin, Andaikan di dalam pertarungan kita nanti kau terluka di tangan lohau, maka putra pun tak akan memperoleh makanan dan obat-obatan sehingga akhirnya akan tewas juga karena luka parahnya, bukankah begitu? Benar selah Buyung Tiang Kim cepat, bila kau ingin menolong jiwanya, hanya ada satu jalan yang bisa kau tempuh, yakni mampus di tanganku dalam pertarungan nanti. Manusia berjubah hijau itu segera tertawa dingin. Heeh, heeh, aku khawatir kalau usahamu itu akan sia-sia saja, lohu bukan seorang manusia yang mau menuruti perintah orang. Sebagaimana diketahui, selama hampir 20 tahun lamanya ini, Seng Cusian, Kiu Ji Taishu dan Lui Hua Hang selalu berjuang dan menahan derita karena setiap saat mereka ingin berusaha untuk membalaskan dendam bagi kematian Buyung Tiang Kim. Tetapi beberapa patah kata dari Buyung Tiang Kim ini membuat semangat mereka selama 20 tahun terakhir menjadi hilang lenyap hingga tak berbekas. Mereka bertiga saling berpandangan sekejap dengan sedih, kemudian setelah menghela nafas panjang, mereka menundukkan kepalanya rendah-rendah. Mendadak quick soat kun menimbrung dari samping. Buyung Lociampua, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu, apakah kau bersedia untuk memberikan jawaban? Asalkan lohu tahu, sudah pasti akan ku jawab dengan sejujurnya. Sewaktu aku terluka dan jatuh tak sadarkan diri, apakah kau yang telah menyelamatkan selembar jiwaku? Buyung Tiang Kim manggut-manggut. Ya, memang aku sahutnya. Apakah kau pula yang menutupi mataku, mengereku naik ke pohon dan menyerahkan surat kepadaku agar mengundang datang tokoh-tokoh misterius seperti Kiyu Di Moang dan Hang Ya Tojin tersebut? Ya, memang aku. Tapi Kiyu Chi Moang dan Hang Ya Tojin adalah orang-orang jahat, sekalipun aku telah melakukan suatu tindakan atas tubuh mereka dan menyekapnya di suatu tempat, namun mereka masih tetap hilang di dunia ini. Bila suatu hari aku sudah mati, mereka pasti akan melakukan kejahatan lagi dengan semaunya sendiri. Oleh sebab itu sebelum aku mati, aku harus meminjam tokoh gadungan yang telah menyaru sebagai diriku itu untuk melenyapkan kedua gembong iblis itu dari muka bumi, agar jangan sampai meninggalkan bibit bencana bagi umat persilatan di kemudian hari. Sewaktu berada dalam sebuah gua, telah ku jumpai tiga buah sosok mayang, salah satu di antara mayat-mayat tersebut mirip sekali dengan wajahmu, apakah jenazah itu pun palsu? Mayatnya masungguhan, cuma bukan aku, kata Buyung Tiang Kim cepat. Kemudian sambil menuding ke arah manusia berjubah hijau itu, lanjutnya, Dengan susah payah dia mencari banyak orang yang mirip dengan wajahku untuk membohongi orang, kalau dia memakai orang hidup, maka aku menggunakan mayat-mayat tersebut. A.A.I., setelah persoalan ini disingkap rasanya juga tidak begitu misterius lagi. Semua persoalan di dunia ini memang begitu, banyak orang pandai bermain sulap, hanya tekniknya saja yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Di dalam goa tersebut terdapat tiga sosok mayat, kecuali kau masih ada dua orang lagi, agaknya mereka adalah seorang pendekta dan seorang Tosu, siapa pula kedua orang itu. Si Hwasyo adalah Tian Tong Taishu dari Kuil Xiao Lim Si, sedangkan si Tosu adalah Tikiam Tojin dari Bu Tong Pei. Mereka semua adalah tokoh-tokoh dunia persilatan dengan nama yang amat termashur, apakah mayat-mayat mereka pun palsu semua? Benar. Tian Tong Taishu, Tikiam Tojin dan aku sesungguhnya tak lain adalah cosu pendiri perguruan tiga malaikat. Kuik Soatkun melirik sekejap ke arah manusia berjubah hijau itu kemudian bertanya. Apakah pendekta dan Tosu itu pun tewas di tangannya? Dengan cepat buyung Tiang Ki menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, Tian Tong Taishu serta Tikiam Tozu tewas di tangan aku orang Shisuma. Apakah kau membunuh mereka berdua karena kau ingin mengangkangi kekuasaan dalam perguruan tiga malaikat? Nona hanya benar separuh, sedangkan separuh yang lain adalah disebabkan mereka berdua berasal dari perguruan kau melurus, Mereka tak ingin mengatur dunia dengan mengandalkan kekuasaan, sehingga pendapat mereka bertentangan dengan kubagaikan api dan air, itulah sebabnya kalau bukan mereka berdua yang mati, akulah yang tewas. Apakah kau merasa mereka dapat membunuhmu maka kau mendahului membunuhi? Dengan berbuat demikian apakah Liang Simmu tidak merasa-merasa tersentuh dan malu? Tanda tanya tegurnya Oh Hang Leng. Bu Yung Tiang Kim tertawa hambar. Memang begitulah kenyataannya, aku orang si Bu Yung memang sudah banyak melakukan kejahatan, tapi sepanjang hidupku belum pernah membunuh seorang manusia pun, mencelakai jiwa Tian Tong Tai Su dan Tikiam Tot yang memang merupakan perbuatan yang paling membuatku menyesal sepanjang hidupku. Jika kau membunuh banyak orang, tak mungkin orang persilatan akan menganggapmu sebagai Bu Yung Tai Hiap, tapi siasat meminjam golok membunuh orang yang kau gunakan sesungguhnya jauh lebih keji, licik, berbahaya daripada kau membunuh orang dengan mempergunakan tanganmu sendiri. Semua siasat licik dan dosa yang ku lakukan selama hidup telah ku catat di dalam kitab pusaka ilmu silat yang ku serahkan kepadamu itu. Semua ilmu silat yang tercantum dalam kitab itu merupakan kepandayan silat yang berhasil ku peroleh dengan care memaksa dan menipu sumber dari kepandayan tersebut serta care yang ku pakai untuk membohongi orang, semuanya ku catat pula di dalam kitab tersebut dengan jelas. Setelah aku mati, Aku harap Nona dapat menggunakan siasat dan teknik meniru yang pernah kugunakan itu untuk disiarkan secara luas ke dalam dunia persilatan, agar seluruh umat persilatan dapat meningkatkan kuas padaannya hingga kemudian hari dalam dunia persilatan, jangan sampai muncul kembali Bu Yung Tiang Kim kedua. Aku dapat menyelesaikan harapanmu itu dengan sebaik-baiknya. Apakah kau sudah menghapalkan semua beberapa jurus silat dan kepandayan yang kewariskan kepadamu selama ini? Nyohang Leng Manggut-Manggut. Ya, sudah hafal semua. Ini penting sekali artinya, sebab setelah aku mati nanti, kau adalah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan orang-orang yang tersekap dalam perguruan tiga malaikat. Aku ingin mengajukan satu pertanyaan lagi, harapkah Sudi menjawab dengan sesungguhnya. Aai, orang yang sudah hampir mati ucapannya selalu benar, berada dalam keadaan seperti ini, masa aku akan membohongi dirimu? Kau adalah seorang yang selalu menggunakan siasat untuk membohongi orang, terhadap diriku pun tidak terkecuali, aku ingin tahu apa sebabnya selama sebulan ini kau. Meriawatku dengan sebaiknya. Bu Yung Tiang Kim segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 aku telah melakukan semua perbuatan jahat yang ada di dunia ini, sebelum ajaku tiba mendadak saja aku kepingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang manusia baik, jadi aku pun tak bisa mengemukakan alasan apapun jua. Terima kasih telah menonton!